Menuntut balas jilid 12. Terbokong musuh lama. Selang satu jam, In Gak mendekati kecamatan Bu Cheng ia masih berpikir terus, lalu di depan matanya berbayang wajah cantik dari Tio Lian Chiu, diganti wajah Chiu Goat Go yang botoh, diganti pula oleh romannya Huan Si Manis. Kemudian lagi ia mengingat Keng Yau Hang yang harus dikasihani setelah ia ingat Kou Yan Bun, lantas ia ingat si berandalan ni Wan Lan. Akhirnya ia menghela nafas. Kenapa aku tidak berjodoh dengan Wan Lan? Tanyanya pada dirinya sendiri, melihat dia lantas aku merasa muat. Kenapa tak tahu ia sebabnya perasaan itu? Dan sekarang ia menghadapi Ou Kok Lan, Nona Manis lainnya lagi ia seperti tertarik Nona itu. Maka lagi-lagi ia menghela nafas. Biarlah aku ditambat asmara asal jangan digagalkan. Pikirnya kemudian ia menghela nafas pula. Tanpa merasa, ia telah memasuki kota Buceng, kudanya lantas dikasih jalan perlahan tiba di jalan yang besar, ia berhenti di depan sebuah rumah makan, ia lantas lompat. Turun dari kudanya, untuk masuk ke dalam, terus naik ke lauteng. Begitu ia tiba di atas, ia segera menarik perhatian para tetamu, bahkan seorang yang bertubuh besar dan memakai ikat kepala hijau tertawa dan berkata, Ha, dari mana datangnya bangsa campuran ini? Dia bukan seperti dipelihara orang. Tapi baru mulutnya rapat, ia mengeluarkan jeritan tertahan mukanya menyadi pucat. Ingak yang sebal untuk usilan, selagi lewat, sudah mengambil kesempatan menekan punda orang, lantas orang itu mengeluarkan air mata, meringis menahan sakit. Orang jahil ini mempunyai kawan, dia kaget tetapi dia tidak gusar, bahkan dia lantas merangkap kedua tangannya, memberi hormat pada Ingak sembari tertawa dia berkata, Tuan, tolong ampuni sahabatku ini seorang kasar yang bicaranya sembarangan saja, harap kau tidak menyimpannya dalam hati. Ingak melihat orang ini juga memakai ikat kepala hijau, bersama dia ada pula beberapa kawannya, mereka semua pada membawa senyata di pundak mereka, ia bersenyum mewah, ia melepaskan tekanannya, lantas ia mencari meja. Semua tetamu heran, maka sekarang, siapa mau mengawasi pemuda ini, mengawasinya sambil melirik tidak lagi ada orang yang bersenyum, semua merasa heran dan kagum. Si jahil itu, yang kesakitan, masih ada sisa rasa nyerinya, dia nyata bandel, dia kata sendirinya, siapa bilang aku orang kasar orang-orang OEYKP semua bangsa keras seperti besi, maka itu ingatlah, gunung itu hijau selamanya dan air itu mengalir tak hentinya. Ingak mendengar itu, diam-diam ia terperan nyatia tidak menyangka kota Buceng ini berada dalam pengaruhnya. Perkumpulan bendera kuning itu. Karena ini ia menaruh perhatiannya. Semua kawannya si jahil memandang benis kepada kawan kasar itu, dari meja di dekatnya ada yang menegur dengan perlahan katanya mereka mempunyai urusan penting, tak dapat mereka mencari musuh, atau mereka akan melaporkan pada pangcu mereka supaya dia. Ingak dapat mendengar jelas meski orang bicara perlahan maka pikirnya, urusan penting apakah itu? Aku harus mencari tahu. Tidak lama, rombongan OEYKP itu sudah dahar cukup dan turun dari lauteng. Ingak lantas menyusul. Di atas meja kasir ia meninggalkan sepotong para katanya sekalian untuk ongkos kudanya, yang ia akan ambil sebentar di waktu ia kembali. Rombongan OEYKP itu menuju ke luar kota, masuk ke dalam sebuah kubil kecil, yang berada di dalam sebuah rimba, kubil mana hampir ketutupan saijo. Ingak menguntit, terus ia mendekati. Tempat perkumpulan rahasia mesti terjaga kuat, maka itu si anak muda berlaku hati-hati. Lebih dahulu ia bersembunyi di belakang sebuah pohon, ia mengawasi ke arah kubil, yang kecil dan sudah rusak, sunyi senyap terbenam salju. Di sekitarnya hanya cabang-cabang kering, beku dengan es itulah tanda bahwa tempat itu tidak dirawat. Di atas saijo tampak banyak tapak kaki, ini menandakan orang-orang tadi tidak ada yang lihai. Setelah berdiam sekian lama, ingak memikir untuk menghampiri kuil, atau segera ia merasa angin menyambar ke arahnya, cepat sekali ia berkeliti atau itulah serangan, bukannya sampokan angin biasa, ketika ia menoleh, ia melihat siapa penyerangnya, seorang mirip siluman, sebab dia riap riapan rambutnya, mukanya bengis, sepuluh jarinya panjang luar biasa. Ia lantas menegur, kau siapa? Penyerang itu heran orang dapat meloloskan diri, ia pun heran untuk orang punya rumen jelek. Katanya dalam hati, sungguh kebetulan kenapa wajah dia sama dengan wajahku ia tidak menjawab teguran, ia maju pula, mengulangi serangannya. Ingak mendongkol tidak memperoleh jawaban, ia ingin lekas masuk ke dalam kuil, tak sempat ia melayani, maka itu ia menyambut serangan itu ia menggunai tipu huruf menggempur dari bilek sin keng sebagai akibat dari itu, si penyerang terpental mundur. Justeru itu dari dalam rimba terlihat lari keluar empat orang, satu di antaranya menyambut tubuhnya penyerang itu, hingga dia tak usah roboh terbanting, tapi dia telah merasakan gempuran hebat, mukanya menjadi pucat, syukur untuknya, si anak muda menggunai tenaga hanya lima bagian segera empat orang itu mengurung si anak muda. Orang yang menyambut isi penyerang bertubuh kurus sekali, usianya sudah lanjut, kumisnya pun yang disebut kumis kambing hutan, tetapi sepasang matanya tajam, dia lantas menanya bengis, kau siapa? Kau orang keng ou, tahukah kau pantangan mengintai lain berapat? Kau aneh, sahabat, ingak menjawabnya, tertawa dingin, perduli apa kamu dengan aku siapa yang melarang orang keng ou memasuki sebuah kuil. Kamu toh tidak memasang pemberitahuan yang melarangnya. Mana aku tahu kamu lagi berapat? Taruh kata aku tahu, kamu toh tidak dapat melarang kuil ini bukan milikmu keras dan tajam teguran itu. Lima orang itu tercengang, merekalah lima antara sulim si S.M. Sia, si tiga belas sesat rimba persilatan ketua mereka, Chong Siko Aisyu, ialah orang yang diciu ke chun dihajar reinggak hingga kedua tangannya patah dan pingsan. Dia telah ditolongi ubun lui dan diobati tetapi ia bersakit hati, maka dia bertekad mencari balas, mereka pun mau menunyang oeyekipei. Hanya mereka tidak tahu si anak muda yang dikenal sebagai ganggak saja. Sudah satu tahun Chong Siko Aisyu mendendam sakit hatinya itu, terus ia bekerja sama ubun lui, terus mereka menyelidiki si anak muda sekarang mereka heran melihat si penyerang tadi, kawan mereka itu dibikin terpental sama seperti terjadinya ketua mereka dulu hari. Kau Jomawa, chuan kata si tua tadi, dapatkah kau mengalahkan kami berlima? Ia menyebut diri sebagai bulim si S.M. Sia. In gak tertawa, tahulah ia orang ada dari kalangan apa. Kiranya kamu katanya, kamu tidak dapat ampun lagi ia. Lantas menyerang dengan pukulan Tili Yong Chiu dari Hian Wansip Pet K, lima jarinya menyambar ke tangan kanan orang itu. Si sesat itu sudah lantas berkelit, tangannya ditarik pulang, lacur, dia kalah sebat, lengannya kena ditangkap. Lantas dia merasakan sakit sampai ke ulu hatinya. Si penyerang tadi sudah lantas berlompat maju, guna menolongi kawannya itu, dia menyerang ke punggung si anak muda, suara angin dari serangannya dingin. Karena ini, tiga kawannya turut menyerang juga, hingga mereka jadi mengepung berlima, seperti Chong Sik Aisyu dulu hari mereka menggunai ilmu silat Tau Kat Hon Hang Chiang yang berhawa dingin itu. In gak tidak menghiraukan serangan itu selama ini ia telah memperoleh kemajuan pesat, ia berhasil menguasai ketiga ilmunya, Hian Wan Sip Han Chiang, Bilek Sin Kang, dan Pou Te Sian Chiang, diserang berlima itu ia lalu memencet musuh yang tercekal, hingga musuh itu menyerit terus pingsan lalu tubuhnya ia angkat dan putar, guna dipakai menangkis. Maka, kasihan musuh itu, dia terhajar delapan tangan kawannya, tubuhnya hancur remuk. Kaget keempat si sesat, justru itu mereka mendengar siulan nyaring, yang membuat mereka kaget dan hati mereka gentar, belum mereka sempat sadar, lalu mereka merasakan tekanan keras sekali mereka cuma dapat mengeluarkan suara tertahan, lantas yang tiga putus nyawanya. Cuma yang Sabtu masih dapat berkelit, meski begitu, dia kena disusul si anak muda, tangannya dicekal sepuluh jari, hingga dia merasa nyeri bukan main, sakit ke hatinya matanya berkunang-kunang. Nyatanya In Gak sudah menyerang sambil beriompatia menindih dengan tangan kiri, dengan tipu huruf menindih dari Bilek Sin Kang, maka lima jeriji tangannya menyadi sangat keras, sedang tangan kanannya menggunai pukulan Pou Te Sian Chiang. Yang kelima itu dicekal dengan tipu silap teliong menaklukan naga dia mati kutu. Tubuhnya dirasai sakit seperti dipaguti laksaan ular, inilah siksaan lebih hebat dari kematian lantas, ia lantas menyerit-jerit dengan rintihan kesakitannya. Sekarang baru kau ketahui bahwa dalam rimba persilatan masih ada lain orang yang melebih kamu. Bu Lim Sip Sem Siakata In Gak tertawa mengejek. Jikalau kau mau diberi ampun, lekas bilang, apa maunya Oey Ki Pei berapat di dalam kubil itu? Biar dia kuat sekali, si sesat ini berubah pikirannya. Bukankah dia bakal dapat hidup? Maka dia membeber rencananya Chong Si Ko Aisi yang bersama Oey Ki Pei hendak mencelakai si anak muda. Sepasang alisnya In Gak berdiri, giginya dikertak rencananya Chong Si Ko Aisi keji sekali, dia mau mengirim orang ke segala penyuru dengan tugas kejahatan. Membunuh orang, membakar rumah, merampok dan berjana, perbuatan itu memakai namanya gangak. Dengan begitu mau dibikin In Gak namanya rusak supaya tak ada tempat di mana si pemuda dapat menaruh kaki. Tadi itu serombongan orang Oey Ki Pei ialah orang-orang yang mendapat tugas kejahatan itu seraya mencari juga si anak muda, di waktu siang mereka menyelidiki bakal kurbannya, di waktu malam mereka bekerja syukurnya ialah rencana keji ini baru mulai dikerjakan. In Gak gusar bukan men, bagaikan kilat ia mengerjakan tangannya, mula-mula ia menotok beberapa kali, buat membuat habis tenaganya orang itu, agar dia tak dapat bersilat pula, kemudian ia menotok juga urat gagunya, ia membentak ketika ia terkata, sekarang pergi kau ke daerah barat selatan untuk di sana kau tinggal dengan tenang jikalau kau bertebu pula dengan ku kau tidak dapat ampun lagi. Orang itu menghela nafas, lantas dengan kedua tangannya dikasih turun, dia bertindak pergi. In Gak mengawasi ke pintu kuil, lantas ia maju. Sesaat itu, sunyi pula bagian luar kuil itu, cuma terdengar suara angin dan empat mayat menggeletak di atas saijo. Dengan berani In Gak masuk ke dalam segala apapun sunyi, ia tidak menemukan orang di ruang dalam, lantas ia pergi ke beya kang, lantas ia menyediheran orang tidak ada, yang ada ialah mayat-mayat yang bergelimpangan dan di antaranya ada mayatnya Chin Lok ketua muda Oe Ye Ki Pei. Hebat matinya mereka itu, tulang-tulang mereka patah, kepala mereka teklok, meti mereka mendulik, sinarnya guram, mulut mereka berdarah hitam. Salah satu mayat, yang romannya sangat bengis mirip hantu, usianya sudah lanjut, patah tangan dan kakinya, nyambung hanya karena kulitnya saja. Dia mestinya salah satu si sesat. Anak muda itu, menduga semua kurban ialah kurban-kurban serangan mendadak. Hebat orang itu, ia berpikir tidak ada musuh yang lolos, siapakah dia? Dalam herannya itu, In Gak lari keluar. Ketika ia tiba di tempat pertempuran tadi, keempat mayat kurbannya lenyap semua, ia menjadi lebih heran lagi. Ia menduga tentulah orang gagah di dalam kubil itu yang menyingkirkannya, inilah yang pertama kali ia menemui orang dengan sepak terjang cepat dan bersih itu. Oleh karena tidak dapat mencari orang itu, In Gak lari pulang ke Buceng untuk mengambil kudanya, guna melanyuti perjalanannya ke celam, seorang diri ia kabur di jalan yang bersalju seluruhnya, cambuknya sering-sering menyeter-nyering. Di hari ketiga, pagi, In Gak tiba di Tekstiu, yang ia lalui, hingga selanyuknya ia berada dalam wilayah Soatang, di Tanah Suci, di mana penduduk umumnya halus budi pekerti NVA, ramah tamah sikapnya, hingga penyair Soetongko menulis, di provinsi Soatang tetap lembaganya, di antara sepuluh laksa keluarga semua keluarga sastra, hanya sayang akibat kekacauan pelbagai pemerintahan menyebabkan penghidupan penduduk menyadih rusak. Tiga jam kemudian, In Gak sudah sampai di kota tujuannya, oh isini hawa udara sudah hangat, beda dengan kota raja yang bersaju, inilah karena kota celam berada di antara dua gunung, berupa lembah. In Gak masuk dari pintu barat, kudanya dikasih jalan perlahan, ia lantas melihat. Telaga Tai Bengowi yang luas dan bergelombang dan di tengah mana ada ranggon yang tinggi. Di tepian ada banyak pohon yang liu, di telaga ada pohon teratainya. Air cetek dan berwarna hijau. Di sana pun kedapatan banyak burung air serta ikan berenang pergi datang, inilah telaga yang dapat dibandingi dengan telaga Soe di Heng Chiu. Untuk mencari Goan Seng Piao Kiok, In Gak turun dari kudanya dan menanya orang, ia diberi keterangan, Piao Kiok itu berada di tepi telaga dan terpisahnya dari ia cuma kira setengah li lagi maka itu lantas ia menuju ke tempat yang ditunyuki itu. Dari kejauhan sudah terlihat merek Piao Kiok yang dicari ia jalan terus, ia melihat ada banyak orang mundar mandir, di antaranya ada yang romannya mencuriga ia menduga kepada pihak musuh. Di tepi jalan, terpisah dari Piao Kiok lima enam tombak ada seorang berdiri dengan menolak pinggang dan matanya sering diarahkan ke Piao Kiok itu. Di pundaknya ada sehelai Joampian. Dengan tindakan perlahan indak lewat di depan orang itu, yang mukanya mirip kera, lantas ia mengeluarkan ruak, meludah ke kaki orang itu. Kurang ajar orang itu membentak gusar. Kau mau cari mampusmu. Lekas bersihkan kakiku, manusia jelek. Inggak tertawa dingin. Cuan mudamu memang jelek tetapi kau pun tak bagus seberapa ia kata. Cuan mudamu membuang ludah, kenapa kau mau melarang? Hektometer, bagus kau ingin Cuan mudamu menyusut ludah di kakimu itu jikalau kau bukannya manusia kasar, tentu aku sudah kirim kau ke kantor negeri supaya kau dirangket seratus rotan orang itu menyadigusar seperti kalap. Anak celaka, nanti Cuan besarmu menghajar kau dia membentak terus dia menyerang dengan kedua tangannya diarahkan ke pundak si anak muda untuk menolak. Inilah yang dikehendaki Ingak ia memang lagi mengundang hawa marah orang, ia menunggu tangan orang. Hampir tiba, mendadak ia berkelit ke belakang orang itu dengan lekas John Pian orang itu pindah ke tangannya. Heran si kasar kata sendirinya melihat orang lenyap tetapi ia memutar tubuhnya, segera ia menyerang ke belakang, ia bertindak sangat sebat. Ingak tertawa dan mengayun John Pian dengan begitu tangan penyerang itu lantas kena terlibat cambuknya sendiri yang makan Tuan. Ketika ia menarik dengan kaget, tubuh dia itu tertarik dan terpental delapan tombak jauhnya, tercebur di telaga. Setelah itu riuh terdengar beberapa suara orang, mereka lari ke arah Ingak ia tahu orang tentu kawannya si Muka Kera, tak mau ia banyak omong, ia menyambut mereka itu dengan rabuan John Pian, hingga mereka itu menyerit kesakitan pipi mereka terluka, tubuh mereka terguling jatuh, darahnya mengucur. Habis itu Ingak tertawa dingin, ia membuang John Pian ke tanah, gagangnya nancap lima dim, kemudian dengan romen agung-agungan ia bertindak ke pintu Piawakiok. Beberupa orang itu ketakutan, mereka merayap bangun, untuk menolongi kawannya yang kejempelung, lantas mereka ngeloyor pergi dengan cepat. Di muka Piawakiok ada dua orang, mereka heran menyaksikan pertempuran itu, ketika mereka mendapatkan orang mendatangi, keduanya menyambut dengan hormat. Apakah tuan, tanya mereka, mendadak mereka berhenti bicara. Tak usah tanya tuan-tuanen gak memotong, mengulapkan tangan, tolong pimpin aku lantas menemui Liang Hoa Itai Hiap Ciu Lociampua. Dua orang itu tidak banyak omong lagi, mereka bersenyum, lantas mereka memimpin masuk. Hanya yang satunya. Kemudian berkata Ciu Tai Hiap tengah rebah terluka di atas pembaringan itulah karena urusan Piawakiok kami. Indah terkejut, pantas ia melihat dua orang Piawakiok itu beroman berduka. Di dalam pun ia melihat semua orang tenang tetapi tak bergembira, mereka itu agak heran melihat datangnya ini, di antara mereka ada sahabat-sahabat yang datang buat memberikan bantuannya. Indah melewati tiga ruang, sampai di depan kamar yang madap ke utara, di depan pintu ada menyaga dua orang dengan pakaian singsat, mereka itu didekati dua pengantar, yang berbicara berbisik, seorang lantas masuk ke dalam, cepat dia keluar pula, mengundang si anak muda masuk. Sampai di dalam, Indah melihat dua buah pembaringan di atas mana ada rebah masing-masing satu orang, ia mengenali Chiu Wieseng, maka ia menduga yang satunya lagi tentulah pemilik Goan Seng Piawakiok, ia mengangguk. Kapan Wieseng melihat orang yang datang itu, agaknya dia girang, dia mau berbangkit tapi Indah segera mendekati, mencegah padanya, katanya perlahan sembelari tertawa, jangan bangun, Gahu silakan rebah saja, jangan khawatir, di sini ada Siaw Sai, ia membahasakan dirinya Siaw Sai menantu yang rendah. Wieseng tertawa meringis, rupanya saking berduka dan menderita. Aku khawatir aku tidak dapat sembuh lagi, katanya perlahan, aku terkena racun ular Kim Soa Chua dari Tokpi Sinmo. Aku terganggu pada pernapasanku. Demikian juga Chong Piaw tahu Kho Chuliong dari Goan Seng Piaw Kiok ini, sekarang ini kita menutup jalan darah kita, ini tentu tak dapat dilakukan terus-menerus, sebab ada kemungkinan tubuh kita berubah menjadi cair. Indah terkejut ia tahu lihainya ular beracun Kim Soa Chua itu. Kalau racun bercampuran dengan darah dan meluluhkan, di seluruh tubuh, daging akanya dibusuk dan noah, dan itu berarti jiwa tak ketolongan lagi. Kho Chuliong mendengar perkataannya Weiseng, dia tertawa, dengan suara parau dia berkata, adakah ini chia siau hiap? Jangan takut hidupnya manusia toh tak lebih daripada seratus tahun, hidup itu impian belaka kau harus ketahui mentuamu dan aku telah berusia lanjut, kami mati tak takut, hidup pun tak bergirang luar biasa hanya yang aku khawatirkan yaitu mentuamu. Saudara Tio Keng Kiu, seorang diri dia telah pergi ke jurang Cian Tiang Yan di Gunung Taisan untuk mencoba mencuri obatnya Tok Pi Sin Mo, yaitu rumput Ho Yan Chow. Dia sudah pergi lima hari tetapi masih belum kembali. Ini nggak mengerutkan alis, tetapi ia bersenyum. Tetapkan hati, Kho Tai Hiap katanya, nanti aku pergi ke Cian Tiang Yan menyusul mentuaku itu, untuk sekalian mendapatkan obat, hanya bagaimana keadaan di sini? Susah Chuliong bicara, napasnya sesak mukanya merah, maka wiseng lantas menalangi dia menjawab. Hian Sai, silakan kau lekas pergi, untuk sementara, di sini tak ada bahaya, janji pertemuan di puncak Cian Huteng masih ada tujuh hari lagi. Nggak tahu tugasnya. Baiklah, sekarang Xiao Sai lantas pergi. Ia kata, ia memberi hormat pada kedua orang tua itu, terus ia berjalan keluar. Ia heran tidak melihat Lui Xiao Tian, hingga ia khawatir saudara angkat. itu pun mendapat kesusahan yang tidak disangka-sangka, tapi ia tidak sempat menanyakan, ia berlalu dengan cepat, pikirannya kusut, hingga ia tak melihat dua orang tadi memberi hormat padanya. Tiba di luar, Inga lompat naik atas kudanya, yang ia terus kaburkan ke pintu kota selatan, dengan lekas ia sampai di luar kota. Ia kabur terus hingga berada di tempat sepi. Setelah melalui 40 Li, ia mendapatkan matahari menerangi. Seluruh jagat, selagi melarikan kudanya, di samping ia, di antara rimba, ia melihat samar-samar dua bayangan berlari ke depan, seperti untuk melombayinya. Ia menduga kepada orang jahat, ialah pihak musuh yang mengintai dan menguntitnya, ia beah sepada, karena ia tidak ingin terintang, ia tidak memperdulikan mereka itu, ia perlu cepat sampai di Gunung Taisan, di Jurang Ciantiangian. Gunung Taisan besar dan luas, ia tidak tahu di mana adanya Ciantiangian, tapi ia percaya dengan tanya-tanya orang, ia akan dapat cari, ia mencambuk kudanya, ia ingin dapat melombay dua bayangan tadi. Pemuda ini tidak menimbulkan urusan, tetapi urusan mencarinya. Untuk pergi ke Taisan, jalanannya ialah dari utara kedamaian Taisan, dan dari celam ke Taisan, orang mesti melintasi jalan pegunungan dari dusun Hontek Cun sampai di dusun Lucun di sebelah barat daya kecamatan itu, jaraknya 7 atau 80 li jalanan itu sukar, banyak tanyakannya, banyak pohon cenutranya yang cabang dan daunnya lebat. Ketika inggak sampai di Bantek Cun, hari sudah jauh lohor, ia mampir untuk menangsal perut dengan cepat, terus ia berjalan pula. Maka di lain saat ia sudah mulai mendaki lantas ia seperti ditutupi pepohonan. Haripun menjadi maghrib ia tidak takut jalanan sukar, melainkan kudanya letih sekali, jalannya perlahan, lebih perlahan dari orang berjalan kaki. Dengan jalan kera begini, sampai kapan aku dapat sampai ke tempat tujuanku pikirnya, lebih baik aku meninggalkan kudaku. Benar selagi si anak muda memikir demikian, tiba-tiba kupinya mendengar mengaungnya pelbagai senyata rahasia, sedikitnya puluhan biji, tidak ayah lagi ia berlompat turun dari kudanya, untuk jempalitan, di waktu ia tiba di tanah, tangannya yang lebih dulu menahan tubuhnya, itulah gerakan Sin Leong Liang Bwe, atau naga sakti menarik ekornya. Terus ia berdiri untuk dengan kedua tangannya menyerang ke kiri dan kanan ia menggunai ilmu silat bilek Sin Kang, tangan kirinya menggunai jurus Sin Kek Yangeng jurus yang ke-13, dan tangan kanannya jurus Liu Hak Hoa Yit. Hebat kesudahannya serangan ini cabang-cabang pohon patah dan jatuh karenanya, sejumlah pohon kecil turut roboh juga, dengan begitu tidak ada panah atau senyata rahasia lainnya yang mengenai ia. Selaka kudanya, binatang tunggangan itu terbinasa ditancap banyak anak panah, bangkainya terkulai di tepi jalanan. Pemuda ini jadi sangat gusar, ia lompat ke arah kiri, hingga ia melihat belasan bayangan berlari peset jauhnya belasan tombak. Jikalau aku dapat membiarkan kamu lolos, aku sumpah tak mau menyedi orang ia kata dalam hatinya, lantas ia lari menguber. Rimba itu gelap dan lebat, banyak pohon noyotnya, itulah rintangan. Musuh sebaliknya lari berpencaran. Agaknya musuh mengenal baik rimba itu, untungnya untuk mereka, mulanya mereka sudah memisahkan diri bertombak-tombak jauh. Tidak lama lagi, rembulan pun mulai muncul, maka di sana-sini nampak bayangan cabang-cabang mirip gerak-gerik hantu. Sampai sebegitu jauh belum berhasil inggak menyanda atau membekuk musuh-musuhnya yang tidak dikenal itu. Tanpa merasa ia telah mengejar jauhnya Satuli. Lalu ia mendekam di sebuah gundukan tanah seperti bukit, metu dan telinganya dipasang. Mendadak terdengar suara tertawa seram dari empat penyuru, terbawa angin, itulah suara seperti hantu menangis atau serigala menyalak. Di waktu malam seperti itu, inggak yang bernyali besar pun merasakan bulu romanya pada bangun berdiri, ia tidak takut, ia mendengari, ia mau tahu, suara dari arah mana yang datangnya paling dekat. Di sebelah itu, ia jadi semakin panas hatinya, tiba-tiba ia lompat mencelat. Itulah lompatan Kim Lyong. Taukah atau naga emas membuka kukunya, ia menubruk ke arah dari mana datangnya. Tertawa gangguan itu, ia berjempalitan hingga kakinya berada di atas. Tiba-tiba terdengar pula tertawa yang menyeramkan itu, belum lagi ia sampai, satu bayangan lompat berlalu, tanpa menanti kakinya menginyak tanah, ia menyerang bayangan itu dengan kedua tangannya ke arah kaki, sambil ia membentak, sahabat, kau men setan-setanan, kau bukan orang bulim. Bayangan itu sangat gesit, hampir kakinya terpegang, dia lolos karena si anak muda terlambat sedikit. Tapi ingga sudah mahir dengan hianwan sipet kei, gagal dengan tangkapan, ia terus menyentil. Bayangan itu mengasih dengar suara tertahan, gerakannya menyedi lambat lantas tubuhnya terlihat melesat ke atas. Sahabat, kau hendak lari kemana inggak menegur seraya ia lompat menyusul. Mereka lantas main berkejar-kejaran terus. Sekonyong-konyong inggak merasakan kakinya menginyak tempat kosong selagi begitu dua bayangan muncul dari kiri dan kanan, menyerang kepadanya. Mereka itu berada di tempat yang terlebih tinggi, maka itu dari atas mereka menyerang ke bawah. Biarnya ia terkejut, hingga telah siap sedia, ia telah menutuh diri ia mementang kedua tangannya, menyambuti penyerang untuk sekalian menotok pundak mereka. Dua musuh itu kaget, tetapi mereka sangat sebat, mereka dapat berkelit dengan menyatuhkan diri, dalam gerakan si keledai malas bergulingan. Secara demikian inggak dapat dirintangi mengejar lawan yang kena tersentil kakinya itu. Di samping itu, tubuhnya terus turun, karena kakinya tidak menginyak suatu apa. Di sebelah atas, kedua musuh itu, yang sudah berlompat bangun, telah mengasih dengar seruannya. Kena seruan itu disusul dengan menyambarnya belasan senyata rahasia yang bersinar berkerah depan. Inggak kena terhajar akan tetapi ia sudah menutup diri, tubuhnya tidak terluka, ia tidak terjeblos dalam, kakinya lantas menginyak gundukan tanah, ia melihat munculnya empat bayangan di tempat belasan tombak, terus mereka itu berpencaran pula. Tapi mereka berpencar bukan buat lari, hanya untuk mengurung. Mereka dibantu oleh tiga yang tadi sebab orang yang dikejar-kejar itu sudah kembali, berkumpul bersama dua penolongnya. Di antara cahaya rembulan, inggak dapat melihat tujuh orang itu, mereka bukannya orang-orang muda lagi. Sahabat, tegurnya dingin, di waktu malam ini, dan di tempat begini, apa perlunya kamu memegat aku jikalau kamu tidak memberi penyelasan, jangan sesalkan aku kalau aku berlaku telengas. Tujuh orang itu berdiam, cuma mati mereka mengawasi tajam. Suasana sunyi sejenak lantas terdengar tertawa aneh, yang seram, disusul dengan bentakan, aku kira siapa, tak taunya kau, binatang cilik aku mencarinya dengan susah payah, tak taunya kau dapat diketemukan di sini jikalau malam ini aku si orang tua tidak membuat darahmu munkrat, dan tubuhmu melintang sebagai mayat, tak dapat sakit hatiku dibikin lampias. In gak seperti mengenali suara orang, ia lantas berpikir. Cuma sedetik, ia pun tertawa lebar. Cong si ko aisyu ia berseru, kau masih tak sadar, kau membuatnya orang tertawa dulu hari aku menyayangi usahamu mengangkat nama, aku tidak mau merebut nyawamu, tapi kali ini kau mengganggu aku, baiklah, aku nanti melayani pula padamu kau telah meyakini ilmu apa lagi? Lekas kau keluarkan. Orang tua itu memang benar pecundangnya inggak. Selama pertempuran di Ciu Keciung, tulang patahnya sudah tersambung pula, maka sekarang dia dapat bergerak dengan leluasa, hanya sekarang dia tidak mau bertempur satu lawan satu, dia mau main keroyok. Orang Shigan, jangan kau harap malam ini kau dapat mengundurkan diri dengan tubuhmu utus seluruhnya kata jago tua itu, suaranya dalam, kau lihatlah, di sana masih ada lawanmu yang terlebih lihai datang kemari dan dia menunjuk. Ini tidak mau tertawa karena orang masih mengenal dia sebagai si orang Shigan. Rupanya dia belum tahu ialah ko aisyu siya seng jien. Kata-kata Cong si ko aisyu lantas terbukti dari arah kemana ia menunjuk tadi lantas terlihat munculnya tiga bayangan, ketika inggak mengawasi tajam, ia mengenali dua antaranya, ialah Itcheng dan Ittui, dua saudara dari Hoasan Pei, atau In Yang Xiang Kiam yang tahun sudah telah menjadi pecundangnya. Orang ketiga ialah seorang imam sudah ubanan seluruhnya, dipundaknya tergendol sepasang pedang, cepat larinya mereka, dari itu dapat diketahui, Itcheng dan Ittui bukanlah Itcheng dan Ittui dahulu hari itu. Inggak heran kenapa orang ketahui ia mau pergi ke Taisan, ia hanya tidak mau menduga bahwa orang-orang yang tadi ia permainkan di depan Piao Kio ialah orang-orangnya Cong si ko aisyu, yang terus-menerus mengintai padanya, itulah Cong si ko aisyu yang bersama seorang kawannya melombai ia dalam rupa bayangan. Mereka itu lantas bekerja, bersiap dan menyaga, hingga sekarang ia kena diganggu mereka itu. Tanda petik. Cong si ko aisyu penasaran karena kekalahan dan terlukanya itu, sia-sia ia mencari Ingak sesudah ia sembuh, maka itu ia menggunai akal mengganggu Cui Seng dan Tio Kong Kio, ia percaya Ingak bakal datang kalau ia mendengar kabar perihal gangguan itu. Dia cerdik, dia tahu I Seng dan Kong Kio berada di Goan Seng Piao Kio. Dia juga mendengar Piao Kio itu bakal mengantar Piao ke Yang Chiu, maka dia menyaga di dekat nisan di Kio Kho dan telah merampas Piao itu. Semua Piao Su kena dibinasakan, cuma seorang pegawai yang dikasih tinggal hidup supaya pegawai ini pulang membawa laporan celaka, itulah pancingan agar I Seng dan Kong Kio datang. Nyata umpan itu memakan. We Seng dan Kong Kio datang bersama KHO Chuliong, Chuliong pun mengajak sejumlah sahabatnya. Di nisan lantas terjadi pertempuran. Dengan ilmu pedang Chiu Hang O Kya Petjikiam, atau daun rontok di musim ketiga Kong Kio sudah lantas merobohkan beberapa lawannya, yang terdiri dari Bulim Sip Seng Sia serta orang-orang OE Kipei. Dalam pertempuran kalut, pihaknya kalah jumlah. Lantas datang Tok Pi Sin Mo Chakun, si hantu tangan satu, yang menjadi paman gurunya Chong Si Kho Aisyu. Dia ini menggunai jarum beracun, racun ular Kim Soa Chau Ama Kachuliong dan Wi Seng terluka. Chakun masih seorang yang dapat berpikir ia melarang Chong Si Kho Aisyu membinasakan dua orang Si KHO dan Si Chiu itu, sebab katanya, musuh yang benarialah Ganga Kho Lantas mereka dibiarkan berangkat pulang. Bahkan kepada mereka diberitahukan jarum beracun itu tak ada obatnya kecuali rumput Hulian Chu yang tumbuhnya cuma di Jurang Chiaw Tiangian di Gunung Tai San Chakun. Dan bilang ji kalau orang tidak puas, lagi setengah bulan kedua pihak boleh bertanding pula di puncak Chian Hutsan, sedang urusan Piau cuma dapat dibereskan kalau Ganga datang sendiri mengurusnya. Sepulangnya ke Celam, melihat Wi Seng dan Chuliong merintih saja, Kong Kiu tak tega, maka berangkatlah ia ke Taisan, buat mencari obat di Jurang Chian Tiangian itu ia tidak takut meski ia tahu Chakun berdiam di tempat yang berbahaya untuk orang luar. Demikianlah ia berangkat dan sudah lima hari belum kembali. Di kota Celam, Chong Si Kho Aisyu memasang meta, ia telah mendirikan cabang Oaye Ki Pei, supaya orangnya bisa tinggal tetap di kota itu. Dengan begitu ia jadi mendapat tahu hal datangnya si anak muda. Kebetulan untuknya, ia dikunjungi Im Yang Siang Kiam bertiga, maka ia lantas meminta bantuannya tiga sahabat itu. Im Yang Siang Kiam memang mau mencari balas buat mereka, tanpa diminta juga tentu suka mereka memberikan bantuan mereka. In Gak tertawa melihatnya Ceng Danit Hui ia kata, kamu masih ada muka datang untuk mencari balas seharusnya kamu memelihara diri, untuk menjadi orang baik-baik sungguh bermuka tebal. Pemuda ini tertawanya Ring Hingra tertawanya itu berkumandang. Im Yang Siang Kiam gusar sekali, tetapi sebelum mereka maju atau membuka mulut, si imam tua kawannya sudah mendahulukan mereka, Femam itu mengasih dengar suara hektometer berulang kali dan kata, Tuan, kau masih begini muda, kau sudah jumawa sekali, mulutmu jahat. In Gak menatap imam itu, yang matanya tajam dan kedua pempilingannya menandakan tenaga dalam mahiria tertawa dan kata, Tuh Tiang, kita tidak kenal satu pada lain, kita tidak bermusuhan mengapa Lotiang mencampuri air keruh ini? Si imam mengerut alis, ia mau menjawab tetapi Tsiung Siko Aisyu mendahului katanya sambil tertawa dingin, Gan Gak kau jangan mempunyai matu, tetapi tidak mengenali gunung Taisan inilah Tibi Totiang, kakek guru kami yang menyedici yang bunyi dari Hoasan Pei. Masihkah kau tidak mau menyerah untuk dibekuk? Tapi In Gak tertawa lebar, aku menyangka orang Kang Ong tingkat bawah, tidak taunya ketua dari sebuah partai, ia berkata, Bagus untukku, aku mendapat kehormatan, aku berbahagia sekali. Ia berhenti sebentar, ketika ia melanyuti, suaranya dalam, Bang Satuat Chong Si, apakah maksudmu malam ini? Kau mau maju satu demi satu atau kau mau main keroyok? Bilanglah, aku si orang segan akan mengiringi kau jikalau kau menlicik, mau meminyam golok lain orang untuk membinasakan orang, aku si orang segan akan mendahulukan membunuhmu, setelah berkata, tangan si anak muda diayun. Chong Siko Aisyu cepat berlompat mundur tiga tindak. Dia juri terhadap si anak muda karena dia mengingat terluka baru ini. In Gak cuma menggertak ia tertawa. Muka Kau Aisyah menyadi pucat, dia malu sekali sudah kena digertak. Dia mencoba berlaku sabar. Bocah cilik, jangan jumawa bentaknya, jikalau kau dapat memukul pecah barisan kami yang disebut Citsenglian Hoantin, mulai saat ini aku nanti pergi menyembunyikan diri. Barisan itu ialah barisan tujuh bintang berantai. In Gak tertawa, terus ia berpikir, suhu mengajarkan aku ilmu pedang dan ilmu bertindak hiantian Citseng, sekarang baik aku mencoba melayani barisan tujuh bintang dari Chong Siko Aisyu ini. Maka ia tertawa dingin dan memberikan jawabannya, siluman tua pergi pulang, kau tetap mau menkroyok ini namanya siapa belum sampai di sungai Hang Ho, hatinya belum mati. Apakahkah sangka aku di juri terhadap barisanmu jangan kau besar mulut, jangan kau ngoceh saja, mari mulai. Chong Siko Aisyu tertawa, matanya bersinar bengis, ia lantas memberi hormat pada Ketua Hoa Sanpei. Taibu Tiang Lo, dengan menyura dalam. Melihat demikian, Ketua Hoa Sanpei itu ketahui Chong Siko Aisyu belum membutuhkan bantuannya, maka itu bersama-sama In Byang Siang Kiam, ia mengundurkan diri ke pinggiran. Malam itu lembah itu cukup terang oleh sinar rembulan, di puncak terlihat salju putih kesunyian cuma diganggu suara angin di antara pepohonan. Bulim Sip Sam Xia, dengan Chong Siko Aisyu sebagai ketuanya, sudah lantas mengatur diri. Mengikuti barisannya, mereka terdiri dari tujuh orang yang berarti tujuh bintang. Wajah mereka sangat tegang, sebab inilah saat maju atau runtuhnya mereka. Hingga mengawasi orang mengatur barisannya, ia mendapat kenyataan, untuk permulaan Chong Siko Aisyu bersama yang nomor dua dan nomor tujuh bakal menyambut lawan, yang lainnya membantu orang yang ketiga dan keempat bersenyatakan pedang, dan yang kelima dan keenam. Bergegaman tongkat longgepang. Sembari mengawasi itu, ia berpikir, Aku mesti lekas pergi ke Chiantiangian, tak sempat aku melayani mereka, mesti aku lekas menyudahi gangguan ini, maka ia lantas menanyai si luman tua, kamu yang maju atau aku? Terserah sahut orang yang ditanya. Tidak menanti suara orang berhenti, inggak sudah maju dengan tindakannya Chiantian Chitseng Teo, ia melewati Chong Siko Aisyu dan orang yang kedua, tiba di depan orang yang ketiga lah mengulur tangan kanannya, menangkap tangan kanan lawan di bagian nadi. Bukan main kagetnya orang yang ketiga ini. Ia tidak sangka musuh dapat melewati ketuanya berdua dan segera berada di depannya dan menyerang secara kilat itu. Ia hendak menyingkirkan tangannya, tetapi sudah kasip. Celakanya, begitu kena tercekal, habis sudah tenaganya, setelah merasai lengannya kaku, ia lantas tak sadarkan diri. Tengah enggak menangkap musuh, ia mendengar Chong Siko Aisyu berseru, lantas ia merasa hawa dingin menyambar dari belakangnya. Terang ketua musuh ini kaget dirinya dilewati secara demikian mendadak dan lalu penyerang sambil mengasih dengar suara amarahnya itu. Perbuatan ketua ini disusul gerakan yang lain-lainnya Ia menjadi kagum sebab sekalipun sudah kurang satu tenaga, barisan itu masih demikian lihai, ia juga lantas melihat datangnya serangan dua batang pedang, ia mengerti, seorang diri tak dapat ia menangkis menam senyata berbareng, dari itu ia berlaku cerdik, ia menarik musuh yang terpegang itu ke belakangnya, terus ia lompat tinggi, tangan kirinya disabatkan kepada musuh yang kelima dan keenam, itulah jurus Ngo Chi Ho An San atau lima jeriji mengancam gunung dari Biye Lek Sin Kang. Chong Siko Aisyu terkejut melihat orang menangkis dengan memakai tubuh kawannya sebagai senyata, itu berarti mencelakai kawan sendiri, bersama dua kawannya yang menggunai pedang ia lekas-lekas merubah sasarannya ke arah kiri. Yang kelima dan keenam menyerang dengan tongkat mereka, mereka terlambat, serangan mereka mengenai sasaran kosong sebab tubuh Ngo sudah melesat, sebaliknya, mereka merasai samaran angin hingga mereka mesti lekas-lekas berkelit ke samping, tidak urung pundak mereka kena tersamber juga, hingga mereka lantas merasa nafas mereka sesat. Ngo tidak berhenti bergerak karena ia sudah lolos dari bahaya itu ia menaruh kaki di depannya Chong Siko Aisyu, lantas ia mengulur sepuluh jarinya kepada jago tua itu serta musuh yang nomor dua. Ketika tadi ia menangkis, ia sekalian melepaskan musuh yang ketiga yang telah lantas tak sadarkan diri. Chong Siko Aisyu dan kawannya berkelit. Toh lengan mereka tersampok anginnya serangan hingga keduanya kaget dan mengeluarkan peluh dingin. Tibi Tiang Lo, ketua dari Hoa Sanpei menyadik kagum dan heran, ia tidak mengerti kenapa orang dapat bergerak dengan cepat dan lincah itu, ia tidak bisa membandinggak itu keluaran partai persilatan mana, ia mau percaya hatinya Chong Siko Aisyu bakal kena diruntuhkan apabila itu sampai terjadi, ia dan dua kawannya bakal dihadapi soal sulit. Karena ini ia lantas berpikir, terus yakisiki imbiang siang kiam, setelah itu segera ia mementang kedua tangannya, hingga terdengar suara berkontrang nyaring, lalu terlihat tubuhnya berlompat maju menyusuli dua sinar hijau seperti biang lala. Ketika itu inggak gagal menyerang Chong Siko Aisyu dan si nomor dua, meneruskan penerangannya kepada empat yang lain, itulah Kero menyerangnya guna membuat kacau barisan musuh, barisan yang telah dilatih belasan tahun hingga sukar untuk dipukul pecah. Ketika Chong Siko Aisyu berdua berkelit empat yang lain maju menyerang, bahkan diturut oleh si nomor tiga yang sudah mendusin dan segera maju pula, ia ingin sekali cepat menyudahi pertempuran itu, ia tengah memikir menggunai jurus mematahkan otot dan memutuskan nadi. Ketika ia melihat menyambernya sinar hijau dari dua batang pedang, lekas-lekas ia berkelit dengan mengguai jurus huruf lolos dari bileksin kang, sedang dengan lima jeriji tangan kanannya, ia membarengi menyentil. Kedua sinar itu lantas lenyap sebaliknya muncul tibi tiang lo, yang nampaknya heran dan kaget. Mengenali siapa orang itu, ia menyadi membengkok ia menegur dengan suara dalam, apakah seorang ciang bunyin juga main bokong seperti caranya bangsa tikus? Muka tibi menyadi merah, lekas-lekas dia memuji, buliang siuhut ia merangkap kedua pedangnya dan menyura, kemudian sembelari tartawa ia kata, itulah perbuatan yang aku tidak berani lakukan. Hanyalah melihat tuan begini lihai maka aku, yang tak segan mencari kemajuan, ingin meminta pengajaran barang satu dua jurus. Inga heran, ia tidak dapat membadai hati orang, di saat seperti itu, ia tidak sempat berpikir lama, maka ia bersenyum dan menjawab. Totiang terlalu memuji baiklah, silakan Totiang memberikan pengajaranmu. Selagi dua orang itu berbicara, Imbiang Siang Kiam sudah berbisik kepada Chong Si Kho Aisyu, dia ini dan kawan-kawannya berhenti menyerang begitu lekas majunya ketua Hoa Sanpe itu. Tibi Tiong Lo tidak membuang-buang waktu, ia lantas menyerang dengan sepasang pedangnya dengan jurus Seng Guntur mengegetkan, ialah satu di antara tiga jurus utama dari Tiantu Imbiang Gho Heng Kiam, ilmu pedang Imbiang dan Gho Heng bertentangan dari Hoa Sanpe. Pedangnya lantas berkilauan dengan anginnya menderum dan sinarnya seperti juga benda-benda tajam menyerang pelbagai jalan darah lawan. Inga berkelit, ia segera berpikir bahwa sulit untuknya kalau ia tidak menaklukan imam ini. Ia bergerak dengan gerakannya Hian Tian Cik Seng Sin Hoat. Begitu lincah hingga ia seperti lenyap dari depan si imam, sebaliknya kedua tangannya dengan sepuluh jerijinya menyamber kena di jago tua itu. Tibi Tiang Loh kaget bukan main, inilah ia tidak sangka. Justeru itu mendadak hingga kemerasai dorongan angin keras sekali yang datangnya dari kedua sampingnya hingga selagi ia merasai dadanya sesak, tubuhnya pun tertolak mundur. Ini dia yang dibilang, cengcorang menangkap tonggret, di belakangnya ada burung gereja, itulah sebab Im Yang Siang Kiam bersama rombongannya Chong Si Ko Aisyu telah bergerak secara diam-diam, keduanya menyerang berbareng dari kiri dan kanan. Karena berbareng, bisa dimengerti tenaga mereka menjadi besar luar biasa biarnya ia telah menutup diri, ingga toh merasai tubuhnya ngilu, ia terus tertolak mundur, hingga ia tak sempat berdaya meski ia sudah berpikir, begitu luang ia akan meloloskan diri. Tibi Tiang Lo pun tidak berdiam saja. Karena bantuan kiri dan kanan itu, ia bebas dari samberan lawannya, sebaliknya, ia memperoleh kesempatan untuk menyerang pula, menyerang saling susul, hingga ingak menjadi repot menangkis. Tanpa merasa si anak muda mundur hingga ke tepi jurang, kalau tadi ia berlompat mundur, mungkin ia lolos, tetapi ia penasaran. Sekarang ia terdesak tanpa dapat melihat ke belakang di mana kabut menutupi jurang itu, ia terus menyaga diri dari sepasang pedang si imam. Ia juga bingung, ia merasa nafasnya tambah sesak, ia siap belaka. Ia mencoba menyalurkannya. Untuk itu ia tidak mempunyai tempoh ruang. Segera juga datang saat yang sangat berbahaya, yang mengakhiri pertempuran ganji itu. Mendadak ingak merasai serangan sangat dasyat, hingga tubuhnya mental mundur, kakinya tak menginyak tanah lagi, itu artinya ia sudah terlempar ke dalam jurang, maka lantas terdengar jeritannya. Menyusuli jeritan itu terdengar suara tertawa nyaring, tertawa dari kepuasan, lantas terlihat orangnya, ialah seorang berewokan yang gigi-giginya tonggos, hingga dia nampak sangat bengis, dia muncul dengan lengan kirinya menyeret tangan bajunya, dialah Tok Pisin Mo Chakun, paman guru dari Chong Siko Aisyu. Tibi Tiang Lo kenal Chakun semenyak beberapa puluh tahun, maka ia menganggup pada jago tua itu si hantu tangan satu, sembari tertawa dia kata, Chalosu, sudah banyak tahun kita tidak pernah bertemu, nyata kau telah memperoleh kemajuan pesat, pintu kagum sekali. Tapi tanpa menanti jawaban, ia melongo ke dalam jurang, ia menghela nafas dan berkata pula, orang ini berbakat luar biasa sekali, sekarang dia terpendam di dalam jurang, sayang. Chakun tertawa lebar dan berkata, Tibi Totiang, sejak kapan kau mempunyai rasa kasihan semacam ini? Memberi ampun kepada musuh berarti mencelakai diri sendiri orang semacam dia, perlu apa disayangi dia terus berpaling pada. Kho Aisyu dan berkata, satu laki-laki harus dapat membedakan budi dan sakit hati, maka itu sekarang setelah musuhmu. Sudah tersinkirkan kau mesti lekas membayar pulang Piau dari Goingseng Piau Kiok, jangan kau terus mengangkanginya. Baik, Su Siok, sahut Chong Si Kho Aisyu. Tok Pi Sin Mo berpaling pula pada Tibi Tiang Lo, untuk berkata, aku si orang Sica masih mempunyai urusan, sampai nanti kita bertemu pula. Lantas dia memutar tubuh, untuk berlalu, hingga sejenak kemudian, dia sudah pelenyap di dalam seng gelap gulita. Dengan berlalunya hantu itu, bubar juga Chong Si Kho Aisyu semua. Jurang itu tetap terpenam dalam kesunyian, kecuali seng angin yang memperdengarkan suaranya di antara daun-daun cemara. Bapempat, ada pertengahan bulan tujuh tahun yang lalu, seberlalunya inggak dari rumahnya Tiong Chiu It Kiam Tio Kong Kiu di Chong Chiu, nampak pemuda itu telah pergi ke Kuhan Gwa Maka Nona-nona Tio Lian Chiu dan Chiu Goat Gong menyadi kesepian, hingga mereka menyadi berduka sekali, baru selang setengah bulan dapat juga mereka melegakan hati, dengan begitu dapat setiap hari mereka bersilat di dalam taman sungai meyakini pelajaran yang diberikan tunangan mereka, dalam hal ini, mereka berhasil mendapatkan kemajuan. Dengan cepatnya seng tempo berjalan, tanpa terasa datanglah musim dingin dengan saljunya yang berterbangan seperti tak hentinya, seng musim membuat kedua Nona berduka pula, sepasang alis mereka senantiasa berkerut tidak lewat satu hari tanpa mereka memikirkan tunangan mereka itu. Inga telah berjanji akan pulang untuk merayakan tahun? Baru bersama, tetapi sampai sekarang ia belum kembali, wartanya pun tidak ada sama sekali. Sebaliknya pada suatu hari, tiba-tiba munculah kian kunciu Lui Xiaotian yang datang dari kota raja, begitu melihat tetamunya ini, Lian Chiu segera menanya, Lui Losu, apa kabar dari Engkor Chia? Xiaotian tertawa berkakan. Nona-nona, jangan terburu napsu kata dia, kabar ada hanya tak dapat aku segera memberitahukannya. Lian Chiu heran, mukanya menyadi merah, dia membanting kaki berani kau tidak memberitahukan katanya. Awas, nonamu nanti keset kulitmu dia benar meluncurkan tangannya ke pundak kian kunciah. Xiaotian berkelit. Nona yang manis, tahanlah kepalanmu katanya tertawa, sediakanlah itu untuk Losem, tulang-tulangku tak kuat menerimanya habis berkata, ia lompat ke dalam. Lian Chiu tidak mengerti, ia menguber. Di dalam, Tio Kong Kiu lagi duduk bicara bersama Chiu Wiseng, ia melihat datangnya Xiaotian yang dikejar puterinya yang mukanya merah. Ia tidak heran, sebab biasanya dua orang itu bergurau, cuma ia kata nyaring. Eh, Lian Chiu, jangan kurang ajar terhadap Lui Losu. Ia berbangkit bersama Wiseng, untuk menyambut sahabatnya itu. Banyak baik ia tanya. Aku si orang Shilui tidak kurang suatu apa. Makan kenyang, tidurnya nyak sahut sahabat itu, tertawa lucu. Cuma sekarang ini, begitu masuk kemari, hampir kulitku dikeset si Nona manis, aku bilang, Tio Tai Hia penilikanmu kurang keras, aku khawatir nantilah Sem tak sanggup bertahan. Kong Kiu tertawa, juga Wiseng siapa suruh kau jail katanya, kau cari penyakit sendiri. Xiao Tian tertawa pula ini dia yang dibilang, ada ayahnya, ada puterinya ia kata. Baik, dasar aku yang sial. Ia lantas berpaling kepada Lian Chiu, niatnya menggoda, tapi ia lantas berdiam, ia mendapatkan mati si Nona merah, air matanya mengembeng ia jadi merasa kesehan, ia menyura kepada Nona itu dan kata, Sudah, Nona manis, aku mengaku salah, kalau sebentar lo sam pulang, harap kau tidak omong apa-apa padanya, jikalau dia marah, asal dia menggerak saja satu jeriji tangannya, celaka aku Lian Chiu tertawa, mendadak tangannya menyamber. Benarkah Engko Chia bakal lekas pulang? dia tanya, katanya begitu, Xiao Tian berdiam, ia melongo. Lian Chiu heran, ia berkhawatir. Benarkah Engko Chia bakal lekas pulang si Nona menegaskan, Kong Kiu dan Wieseng turut merasa heran tetapi mereka sabar. Lian Chiu, kata Wieseng tertawa, Lui Losu baru sampai dia letih, pergi kau ambilkan air, sekalian kau suruh Goat Go keluar. Nona itu berdiam, ia tak sudi berlalu, maka ia memberi tanda pada bujangnya. Xiao Tian tidak berdiam lebih lama, ia tahu orang keliru mengerti terhadap lagaknya. Ia ambil cangkirkan Wieseng, setelah batuk-batuk. Ia minum dengan bernapsu. Kamu jangan khawatir, katanya kemudian tertawa. Lo Sem sudah berangkat dari tiang peksan. Kong Kiu lenyap kekhawatirannya. Ia tertawa menantuku itu sudah berangkat dari tiang peksan, katanya, sekarang ia berada di mana? Ketika itu tampak Goat Go muncul, ia lantas memberi hormat pada Xiao Tian. Hampir orang si Lui terus menggoda Lian Chiu kalau ia tidak lantas melihat si Nona berdiam saja, Romanya Mas Gul. Sebenarnya ia mau menggoda Nona itu tak tahu aturan seperti si Nona Chiu. Ia bersenyum dan kata, ketika aku berada di kota raja, aku menerima surat Go Hang Piu dari utara, katanya Lo Sem berdiam dua hari di sana, lantas menuju ke Siam Sai dengan menunggang kuda. Katanya dia mendengar ada musuh-musuhnya Cheng Hang Pang dari itu dia mau pergi membikin penyelidikan. Dengan begitu tahun baru ini dia tidak keburu pulang. Kong Kiu mengurut kumisnya dan tertawa, dasar anak muda, dia kurang sabar, katanya. Hatinya Lian Chiu menyadil ga juga tetapi di dalam hatinya itu ia kata, tahun baru kau tidak pulang, kau tega. Malam itu Kong Kiu menyamu Siaw Tian, malam itu gelap rembulan tak muncul, angin sebaliknya meniup keras. Justeru gitu dari luar terlihat satu bayangan putih melompati tembok pekarangan, masuk ke dalam, terus menuju ke arah kamarnya Nona-Nona Chiu dan Chiu. Di mana ada pohon Gowitong yang lebat cabang dan daunnya seng angin bertiup terus, salju mulai menebal. Lauteng Gowimkok di bagian belakang taman pun sudah gelap. Di sana Lian Chiu dan Gowat Gow tidur dengan memadamkan api. Di waktu begitu, mereka sudah tidur pulas, justru itu bayangan tadi mendekati Lauteng, ia lompat naik ke pohon Gowatong, berdiri di sebatang cabang, tangannya lantas mencabut pedang di punggungnya. Habis itu, dia lompat ke depan jendela, dengan tangan kiri dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dengan pedangnya dia mengorek kertas jendela, terus barang itu diceploskan ke dalam kamar, terus dia meniup perlahan-lahun. Itulah sebatang selubung kuningan, tiba-tiba orang dengan pakaian putih ini mengasih dengar suara tertahan, terus ia merabam atuk kirinya, lantas tubuhnya mencelat mundur. Untuk turun ke bawah Lauteng di mana segera ia lari lebih jauh, lenyap di tempat gelap. Menyusul berlalunya orang itu, daun jendela terpentang, dua tubuh melompat keluar, tangan mereka masing-masing mencekal pedang, orang yang satunya melihat ke lantai jendela lantas dia tertawa. Enci Lian, kau telah menghajar matanya, kata dia. Di sini ada beberapa tetes darah. Biarlah bangsat itu dikasih ampun. Nona Lian itu, ialah Lian Chiu, menggeleng kepala. Inilah pasti bukan soal penyahat biasa saja, katanya, marilah kita pergi ke depan untuk menemui ayah serta Lui Loh Su, untuk memberitahukan mereka, coba dengar, apa kata mereka. Nona yang bicara itu, Goat Gau, mengangguk mari ia mengajak. Lian Chiu mengikut, maka dengan cepat mereka meninggalkan kamar mereka, tiba di depan, mereka heran, mereka mendapatkan api dinyalakan terang-terang. Ketika mereka sampai di dalam, terlihat Kong Kiu dan Wui Seng, ayah mereka duduk dengan sikap keren. Xiao Tian berdiri dengan menolak pinggang, wajahnya berseri-seri, di lantai terlihat seorang muda dengan pakaian putih, metu kirinya mengeluarkan darah, mukanya pucat meringis, tubuhnya bergemetaran, rupanya dia telah kena ditotok Kian Kun Chiu. Begitu melihat tegas orang muda itu, Goat Gau merah mukanya, ia lantas maju menikam. Sabar Xiao Tian mencegah. Nonaku yang baik, kau tunggulah sampai Lui Loji menanya jelas padanya, habis itu kau dapat berbuat sesukamu. Nona itu batal menikam, tetapi pedangnya telah menggores dada orang. Xiao Tian berpaling kepada seorang muda berpakaian putih itu, dia tertawa hahahihi. Xin It Beng katanya, kau meminta kematian yang cepat, aku si Loji akan memenuhkan. Kehendakmu iiu, tetapi kau mesti menyelaskan dulu segala tipu musliatnya OEQPJ. Kalau tidak maka kau mesti mengerti lihainya Lui Loji. It Beng berdiam sekarang tidak tampak lagi keangkuhannya, darah masih saja keluar dari metu kirinya itu mukanya tetap pucat, tubuhnya pun menggetar, tandanya ia mesti menahan sakit. Xiao Tian mengawasi, ia bersenyum mewah. Ia meluncurkan sebelah tangannya dan menotok satu kali pada orang punya iga kiri. Sembari tertawa, ia kata, totokannya Lui Loji ini ialah dinamakan sangkut keang bangsat yang menyadik kurbanku. Sudah bukan sedikit jumlahnya, semua mereka itu tidak ada satu dua yang dapat mempertahankan diri, maka itu orang Shisha, aku mau lihat apakah kau benarkan laki-laki yang terbuat dari baja dan besi. Belum berhenti suaranya Xiao Tian atau It Beng sudah mengasih dengar jeritan yang menyayatkan hati, tulang-tulangnya terdengar berbunyi, tubuhnya terus roboh bergulingan. Sangkut keang ilmu yang disebutkan itu ialah ilmu membubarkan tufang tulang. Hanya sebentar, It Beng mencoba mengugulkan diri, ia bangun untuk berduduk. Tangan kirinya dipakai menutupi matanya yang luka, metu kanannya mendelik hingga hampir keluar separuhnya. Dengan suara menggutar ia kata, Baiklah, orang Shilui, aku Sin It Beng, suka aku bicara, orang Shilui, sampai aku mati. Aku tidak akan mengampuni kau. Xiao Tian menotok pula, untuk membebaskan ia tertawa. Asal kau tidak menitis pula, bolehlah kau menantikan aku di kota iblis katanya. Sin It Beng mengeluarkan napas, lantas setelah itu, ia berbicara. Nyatalah P.P. Kim Kong U Bun Lui, ketua dari O.I.Y. Ki Pei, semundurnya dari Chiu Ke Chung, lantas mendendam sakit hati, ia menganggap kekalahannya itu suatu malu yang terbesar, ia kata ia tidak puas apabila ia tidak dapat menuntut. Balas, maka ia sudah lantas mengirim orang ke pelbagai arah, untuk mencari tahu enggak dan asal usulnya. Tiga bulan sudah berselang, pelbagai juruwarta itu pulang beruntun-runtun, akan tetapi semua pulang dengan tangan kosong, tidak ada yang berhasil mendapatkan asal usul enggak, yang dikenal sebagai ganggak dan tidak ada juga yang pernah menemuinya, yang didapatkan cuma nama ganggak itu bakal menantu dari Tio Kong Kiu dan Chiu Wiseng, dan bahwa Wiseng dan gadisnya lagi menumpang di rumah Kong Kiu di Chong Chiu. Sebagai seorang licin, U Bun Lui lantas mengatur tipu dayanya itu. Untuk itu ia minta bantuannya banyak kawan dan sahabat, selang satu bulan, ia meninggalkan markasnya. Sementara itu Ho Pang Cucin Lok ketua muda OEY Ki Pei yang bergelar lihat WC si bintang api, surup sekali dengan julukannya itu, dia lebih panas hati daripada ketuanya. Dia tak cukup sabar seperti ketuanya itu. Dia menganggap air yang jauh tak dapat dipakai menolong memadamkan kebakaran di depan mata. U Bun Lui mau bekerja di tempat yang jauh dari wilayah kekuasaannya, dia mau turun tangan atas dirinya sahabat-sahabat Nfawi Seng dan Kong Kiu. Ini tidak disetujui Chin Lok sebab katanya, musuh mereka toh ganggak seorang, sedang yang lain-lainnya tak usah ditakuti Chin Lok menghendaki, justru ganggak tidak ada di Chong Chiu, baik mereka perintah orang menculik kedua nona-nona Chiu dan Tio, supaya dengan begitu ganggak dipancing datang ke markas mereka. Di markas mereka, selain jumlah mereka banyak keletakan tempat pun berbahaya, U Bun Lui mementang tipu ini dan ia jalan dengan rencananya sendiri, Chin Lok pun tidak puas ya mendapat kawan dalam dirinya Chong Chiu beramai, bahkan Chong Chiu Chiu menganyurinya. Demikian Chin Lok memanggil Giyok Bin Jilong Sin It Bang dan menetahkan It Bang bekerja. Giyok Bin Jilong itu berarti Malaikat Jilong Sin Muka Kemala julukan itu didapat It Bang karena dia tampan sekali. It Bang suka menerima tugasnya itu ia sangat ketarik kecantikannya Tio Lian Chu si nona yang pernah muncul di atas panggung pertandingan silat, ia sampai merindui nona itu, walau si nona dan goat golihai tetapi ia tidak takut. Demikian ia naik di lautengnya nona. Selaka untuknya selagi ia meniup masuk asap pulas, Lian Chu memberi prisen jarum pada matanya, hingga ia kesakitan bukan menia melarikan dirinya, dengan matanya terluka dan memberi rasa sangat nyeri, ia lari tanpa memilih harah, apa lacur di lapis lacur Lui Xiaopian lagi keluar untuk buang air, ia berpapasan dengan Lui Xiaopian tidak ampun lagi ia kena dibekuk. Xiaopian tertawa. Kau datang seorang diri atau berkawan? Ia tanya kalau kau datang berkawan, kau beritahulah Lui Lojie, supaya aku dapat mengirim orang mengundangku supaya kawanmu itu datang mengurus jenazahmu. Orang si Lui It Bang berteriak jangan kau memutar lidah di depan tuan besarmu lekas kau bunuh aku. Xiaopian tertawa jenaka, kau berani sekali, kau memandang kematian seperti orang berangkat pulang, baik, Lui Lojie akan mengiringi kau katanya, baiklah, kau boleh menghadap Raja Aherat untuk mendakwa aku. Nah sekarang kau boleh pergi ke neraka sambil tertawa. Kedua nona tertawa melihat kejenakaan orang. Xiaopian berkata dan bekerja, ia segera menotok ke belakang pinggang It Bang, atas matu mendadak matu It Bang melotot, Romanya jadi bengis. Kau katanya seraya menuding. Tapi ia tidak bisa. Bicara terus, ia lantas tertawa berkakak, ia telah ditotok urat tertawanya. Ia tertawa terus hingga tubuhnya melengking. Goat Gong menyadi tidak tega, maka ia menikam orang jahat itu, hingga habislah jiwa It Bang. Beberapa orang lantas membawa pergi mayat si jahat, buat dikubur. Goat Gong menuding kian kunciu, sembari tertawa ia kata. Kau telengas. Xiaopian tertawa dan kata, dasar si nona yang hatinya mulia. Bangsat semacam dia, kalau dia terjatuh dalam tangannya Lui Lojie, dia mesti dibikin seperti tikus, dia harus disiksa sepuasnya, baru dia dibikin habis jiwanya. Baru Xiaopian berkata begitu, mendadak datang angin menghembus, membikin penerangan hampir padam. Ketika api lilin menyala pula, maka di dalam ruang itu tampak seorang lain, ia seorang imam yang matanya seperti tiga dan berwokannya gompiok dan kaku. Melihat imam itu, Kong kiu berseru, ia mencelat dari kursinya untuk menyerang. Imam itu lincah sekali, dia berlompat berkelit, lantas dia tertawa. Haha, Tio Tai Hiap katanya. Sudah banyak tahun kita tidak bertemu, kau masih saja ASRAN sekali, kenapa kau main menyerang ini toh bukan caranya menyambut ketamu. Sung chingin, kata Kong kiu kemudian, malam buta rata kau datang berkunyung, ada apakah pengajaranmu silakan duduk. Imam itu tertawa, dialah Soh Beng Pet Chi Yang Song Loko An Chu atau ketua dari kubil Chin Koan di San Im. Dia berpakaian luar biasa, sebab jubahnya merah, di pinggangnya tergantung sebatang golok yang terpanjang dua kaki, sarungnya dari kulit ikan yang berwarna biru berkilau, sepatunya sepatu rumput buatan secuan, mukanya berminyak, kopiahnya miring. Yang hebat ialah sepasang matanya yang tajam dan kedua tempilingannya menandakan dia mahir tenaga dalamnya. Meskipun Pinto telengas, tetapi Pinto tahu, ada budi harus dibalas, katanya. Dulu hari Tio Si Chu telah menaruh belas kasihan di ujung pedangmu sehingga muka terangku terlindung, maka itu malam ini Pinto sengaja datang kemari untuk membawa kabar. Aku minta agar Si Chu suka berjaga-jaga. Kebetulan saja Pinto mendapat kabar buruk. Pai Chu U. Bun Lui dari OE Kipai sudah datang ke San Im untuk memujuki seorang hantu yang sudah lama tak pernah turun gunung. Si Chu tentu pernah mendengar tentang hantu itu, ialah poan-poan Siu yang tinggal di gunung di belakang kuilku. Mendengar sampai di situ, dua-dua Kong Kiu dan Wui Seng melengat. Si Au Tian pun nampak tegang, cuma Goat Go dan Lian Chu yang bersenyum, sebab nama poan-poan Siu itu lucu terdengarnya. Siur berarti si orang tua dan poan-poan ialah setengah-setengah.